Intro Kapol Residrap AKBP Erwin Syah S.I.K. Ditampingi oleh para pejabat utama Polresidrap dan Kapolsek Watampulu AKP Suwandi Esos Melaksanakan safari sholat Jumat di Masjid Al-Fais Madikal, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap Pada Jumat 16 Juni 2023 Kapolresidrap menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sepatah kata di depan para jemaah sholat Jumat Tiga pilar negara yang dapat membangun sebuah negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 Di antaranya pemerintah yang bertanggung jawab yang mensejahterakan masyarakatnya Polri yang bertanggung jawab dengan Kamtip Mas Serta TNI yang menjaga secara utuh keamanan NKRI Kapolresidrap menjelaskan bahwa stabilitas keamanan dan politik di tahun ini menjadi kunci keamanan ketertiban masyarakat Mari bersama-sama mengawal pemilu dengan damai Sehingga Kamtip Mas di Kabupaten Sidrap tetap aman dan kondusif Mulai dari tahapan pemilu maupun setelah pemilu Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan